Ratusan mahasiswa memadati Tugu Reformasi Universitas Trisaktik hingga Kawasan Harmoni Jakarta Pusat pada Rabu 7 Februari 2024. Mereka melakukan aksi unjuk rasa dan menuntut penggulingan Jokowi Dodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Digutip dari Warta Kota Lives, Panduk bertuliskan maksudkan Jokowi tolak pemilu curang juga tampak dibentangkan oleh para mahasiswa. Terkait unjuk rasa itu, Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisaktik, yakni Lam Jahor Pamungkas menyampaikan, peserta aksi merupakan gabungan dari beberapa kampus dan organisasi non-profit atau NGO. Selain itu ada tiga tuntutan lain yang dibawa para mahasiswa tersebut. Di antaranya mereka mengancam akan memboykot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Jokowi. Ratusan mahasiswa itu juga mendesak agar para menteri mundur dari Kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin. Mereka turut menyerukan protes di seluruh wilayah Indonesia sampai Presiden Jokowi Dodo benar-benar dimakzulkan dari jabatannya. Untuk diketahui, para mahasiswa yang melakukan aksi itu juga membawa sepuluh isu. Kesemuluh isu itu soal pemilu curang, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian soal konflik agraria, monopoli sumber daya alam, kerusakan lingkungan, pendidikan, dan kesehatan mahal, serta kebebasan sipil. Mereka juga turut menyoroti soal keadilan ekonomi dan gender. Kemudian kekerasan aparat dan produk hukum bermasalah. Terima kasih. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.